Intro Dengan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim Pelatihan program Duta Basis secara resmi dibuka Tidak ada matinya Basis Jakarta Selatan Untuk berinovasi dalam upaya terhadap pengumpulan dana ZIS Setelah dengan kotak amal yang ditempatkan di gerai-gerai Kini dengan inovasi Duta Basis Yang berasal dari siswa-sisi Madrasa Sanawiyah Dan Madrasa Ibtidiyah Ini terbukti dengan 3 tahun berturut-turut Basis Jakarta Selatan adalah pengumpul ZIS tertinggi Juga terbesar di Indonesia tingkat kota atau kabupaten Seperti yang diungkapkan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Irmansyah Saat membuka pelatihan Duta Basis Jakarta Selatan Pada hari Rabu 2 September 2015 Dirinya mengatakan bahwa pihak pemerintah kota Jakarta Selatan Sangat mengapresiasikan peran serta para pelajar Yang telah terpanggil untuk menjadi Duta Basis Alat untuk menjadi Duta Basis Yang milih bukannya Golela Bukan Yang milih bukannya saya Sebagai wajah bukan Allah yang memilih adik-adik semua Ini patut disyukuri Ya karena luar biasa sekali Pak alatnya tagungan adik-adik untuk di akhirat Dan ini adalah bukan sumbangan Dan ini bukan retribusi Apalagi misalkan ini untuk sesuatu yang bersifat paksaan tidak Tapi mengingatkan kepada mereka untuk melaksanakan ajaran agamanya Dan salah satunya itu adalah ada di dalam rukun Islam yang lima Sementara Kepala Basis Jakarta Selatan Sutriana Lela mengatakan Duta Basis ini bekerja sama dengan kemenak Jakarta Selatan Yang diikuti sebanyak 100 orang pelajar Lebih lanjut Sutriana Lela berharap dapat mempererat tali silaturami antara pelajar dan pembimbing Dalam rangka membangun kesadaran, kepedulian antar sesama Dari kantor pemerintah kota Jakarta Selatan Tim Liputan, Kominfomas Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton!